PEMBICARA 1 Sebagai wakil presiden terpilih yang dilantik itu kemarin juga dapat teriakan who Walaupun teriakannya tidak sekencang ketika pada teriakan terhadap Kaisan, Kahyang, dan Bobi Tapi sebelum saya ngobrol soal itu dengan Anda Saya cuma mengingatkan saja terutama kepada para viewer saya yang mulai kontennya Ini politisi Partai Gerindra Habibur Rahman itu menyatakan bahwa Dia tahu kok siapa yang berteriak who pada saat berlangsung pelantikan presiden dan wakil presiden beberapa hari yang lalu Tanggal 20 Oktober 2024 Saya ada di situ, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman Yang meneriaki who hanya dari partai yang merasa rival politik keluarga Pak Jokowi Menurut Habibur Rahman perbedaan politik itu hal yang biasa Dan dia meyakini seiring berjalannya waktu akan terselesaikan Ya itu ada perbedaan politik yang belum selesai Rekonsiliasi kita jalani saja secara alami Lambat laun juga para pihak akan move on Itu kata Habibur Rahman Tapi dia sendiri katanya juga mendengar kok dalam ruangan itu Yel-Yel yang menyatakan ucapan terima kasih atau dukungan kepada Pak Jokowi Dan itu katanya juga dibanyak disuarakan oleh para anggota MPR yang hadir Siapa yang dimaksud oleh Habibur Rahman ini Sebenarnya walaupun dia tidak menyebut nama partai Tapi ini kan kita bisa menduga-duga siapa yang dimaksud oleh Habibur Rahman Ini ya nggak ada lain pasti yang dimaksud adalah PDIP Karena apa? Karena yang sekarang ini menjadi rivalitas dari Pak Jokowi Yang ironisnya itu adalah PDIP Kalau partai-partai lain ya sekarang ini kan relatif semua berada di bawah kendali pemerintahan yang baru ini Dan kalau kita ngomong pemerintahan yang baru ini kan berarti Prabowo Gibran Dan kabinetnya itu kan sekarang terasa sekali itu adalah kabinetnya rasa muliono begitu Nah benarkah PDIP yang menyampaikan hal itu dan pertanyaannya apa motifnya gitu Sampai sejauh ini sih belum ada bantahan dari PDIP Nah hanya saja saya membaca memang berbagai pernyataan dari PDIP Seperti misalnya datangnya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto Semua anggota PDIP, anggota fraksi PDIP yang terpilih Pada pemilu legislatif tahun ini diperintahkan oleh Ketua Umum Megawati itu untuk hadir Sementara Ibu Megawati sendiri tidak hadir dengan alasan pada waktu itu katanya beliau kondisinya kurang sehat setelah kembali dari perjalanan ke Asia Tengah Dia ke Uzbekistan Ini benar nggak nih orang sehat? Karena kemudian orang bertanya-tanya Kan pelantikan terjadi pada tanggal 20 itu hari Ahad Sementara pada hari Jumatnya itu tanggal 18 Oktober Ibu Megawati itu hadir di pengukuhan gelar dokter untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto Dan kelihatan sekali di situ Ibu Megawati masih tampak sehat-sehat saja kan gitu ya Atau sakitnya memang pas menjelang pelantikan itu ya Apapun alasannya dari Hasto sebenarnya ya orang tahu bahwa ada perasaan yang tidak nyaman Ada tetap saja ada rasa yang tidak nyaman dari Ibu Megawati untuk hadir Kita nyebutnya begitu bahasa halusnya ya pada pelantikan itu Dan Ibu Megawati kan orang yang terbiasa mengekspresikan sikapnya gitu Meskipun tidak secara terbuka tapi kita tahu bagaimana membacanya Nah kalau hanya belum move on apa sesederhana itu ya Saya kira tidak sesederhana soal belum move on Karena persoalan kemarahan PDIP terhadap keluarga Jokowi ini ya sampai keubun-ubun gitu Dan kalau kemudian mereka itu kemarin berteriak Dengan target mempermalukan keluarga Jokowi mereka sudah sukses ya Ya ini kan bagaimanapun juga jumlah fraksi PDIP itu kalau di DPR itu terbanyak ya Sekarang ini ada 110 kursi di DPR Ini adalah fraksi yang terbesar Nggak usah 110 orang teriak begitu Sebagian saja teriak ya itu sudah bisa bikin heboh Coba saya ajak Anda untuk menyimak lagi bagaimana peristiwa itu terjadi Pertama kali kan yang ditriaki Hu itu adalah Kaisang, Kahiyang, dan Bobi Dan itu terjadi ketika ini karena suaranya nggak kedengaran Kemungkinan besar ini adalah ketika pembawa acara itu Mengenalkan, memperkenalkan mantan-mantan presiden Mantan wakil presiden dan keluarga-keluarga mantan presiden Wakil presiden dan termasuk tentu saja keluarga Jokowi Terima kasih 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 ucapan selamat kepada Pak Prabowo dan katanya itu adalah karangan bunga yang terindah soal ini saya kira juga menambah kemarahan dari PDIP dan Ibu Megawati kan kita seperti baca di berbagai statement baik dari kalangan Gerindra maupun dari PDIP itu menyatakan bahwa mereka itu akan segera bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo tapi enggak disebut secara langsung seperti itu hanya saja mereka menyatakan mereka sudah menyiapkan tiga nama lah yang untuk masuk ke kabinetnya Pak Prabowo ada namanya Budi Gunawan kemudian Oli Dundukambe yang sekarang menjadi bendara umum PDIP dan kemudian Abdullah Azwar Anas ini kader PDIP yang dalam pemerintahnya Jokowi itu menjadi menpan RB. Kapan mereka akan masuk? Mereka itu akan masuk setelah Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu bertemu dan pertemuan itu waktu itu dijadwalkan sebelum pelantikan Presiden dan pengumuman kabinet. Kita membaca statementnya misalnya dari Puan Maharani katanya pertemuan akan terjadi pada tanggal 11 sampai 15 dan sebelumnya Sekjen Partai Gerinra Ahmad Muzani juga memastikan akan ada kader PDIP di kabinetnya Pak Prabowo tetapi ternyata setelah waktu yang ditentukan itu ancar-ancar pertemuan dilakukan ternyata tidak terjadi kemudian muncul dugaan atau pernyataan tanggal 17 bersamaan 17 Oktober ya bersamaan dengan ulang tahun Pak Prabowo ke-73 ternyata Ibu Megawati juga dan Pak Prabowo itu tidak bertemu hanya saja Ibu Megawati mengirimkan karangan bunga seperti dikatakan oleh Amat Basyarah. Ini dari situ saja kita sudah tahu bahwa ini berarti ada persoalan serius. Ternyata Jokowi tidak berhenti hanya di situ saja karena Jokowi ini juga menghalang-halangi PDIP untuk masuk ke dalam kabinet dan instruksi akhir atau fonis akhir dari Jokowi agar Prabowo tidak menerima PDIP atau tidak menarik PDIP ke dalam kabinet itu terjadi pada pertemuan di tanggal 13 Oktober lalu di Solo ini sehari sebelum Pak Prabowo itu kemudian memanggil para calon menterinya jadi bayangkan dengan situasi semacam itu ya bagaimana tidak hubungan Ibu Megawati dan Pak Pak Jokowi itu makin makin patah saja orang yang sudah patah itu makin berkeping-keping gitu sulit rasanya ini ya untuk mempertemukan kembali Ibu Megawati dan Pak Jokowi jadi kalau kita lihat sekarang ini di kabinet itu tidak ada Menteri PDIP itu bukan semata-mata karena Pak Jokowi tidak menghendaki PDIP masuk tapi dari sisi PDIP khususnya Ibu Megawati juga dipastikan tidak menghendaki PDIP masuk dengan komposisi kabinet seperti itu yang sekarang semuanya diisi oleh orang-orangnya Jokowi jadi kabinet dan kemudian faktor Gibran ini saya kira faktor Gibran ini tetap jadi ganjalan kalau mereka mau menerima katakanlah waktu itu Pak Jokowi tidak menghalangi PDIP masuk ke kabinet tetap saja ketika PDIP itu masuk ke kabinet ya mereka pasti tidak akan punya hubungan yang harmonis dengan Gibran Rakabuming saya kira ini mungkin satu dipandang oleh Pak Jokowi itu juga jadi persoalan ketika anaknya yang jadi wakil presiden kan dia pasti menginginkan agar semua anggota kabinet itu pun juga di bawah selain di bawah kendali Pak Prabowo juga di bawah kendali Gibran saya kira itu mungkin menjelaskan mengapa banyak sekali wajah-wajah yang mengejutkan kita masuk ke kabinet dalam hal ini misalnya wamennya ini kan kalau kita lihat wamen-wamennya itu kalau menterinya itu lebih rasa Mulyono tapi kalau wamennya ini banyak yang rasa anak-anaknya Mulyono dalam hal ini Gibran dan Kaisang banyak diantara para wamen ini kan adalah partner bisnis dari Kaisang dan dan juga Gibran punya hubungan disitu jadi kalau kemudian Habibur Rahman menyatakan bahwa ya ini nanti proses alami yang mereka yang move on itu nanti bisa menerima situasinya saya kira kalau soal move on itu Habibur Rahman terlalu menyederhanakan persoalan tapi bahwa kemudian itu terjadi proses rekonsiliasi secara alami saya kira yang akan terjadi rekonsiliasi itu bukan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati tapi rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati hanya saja sarannya kalau terjadi proses rekonsiliasi itu ketika pengaruhnya Pak Jokowi maupun anak-anaknya di kabinet itu tidak terasa lagi atau dengan kata lain dibersihkan nah ini kan sulit ya kalau Pak Prabowo diharapkan laguan sapu bersih gitu tidak ada anasir-anasir muliono di dalam kabinet ini perlu waktu sampai kapan nah pertanyaan ini agak sulit dijawab karena kalau sejauh ini kan kita melihat betapa pengaruhnya Pak Jokowi terhadap kabinet Pak Prabowo itu bukannya tambah melemah tapi makin kuat masuknya Luhut Panjaitan ke dalam kabinetnya Pak Prabowo itu menunjukkan betapa pengaruhnya Pak Jokowi itu makin kuat dan pola yang kemarin dilakukan oleh Pak Jokowi itu kelihatannya mulai diikuti oleh Pak Prabowo terutama khususnya untuk Pak Luhut ini Pak Luhut itu kemarin dalam dua hari itu dilantik dua kali ya yang pertama adalah sebagai ketua den dan yang kedua itu dia menjadi penesihat khusus dari Pak Prabowo ini kok mulai mirip-mirip dulu kalau jamannya Pak Jokowi kan Pak Luhut itu jabatannya banyak banget bukan hanya banyak jadi kalau sekarang kok mulai di kabinetnya Pak Prabowo sudah Pak Luhut setidaknya sekarang punya dua jabatan jangan kaget kalau dalam satu dua hari ini nanti Pak Luhut itu dilantik lagi gak tahu jabatannya apa ini kan polanya mungkin bisa meniru Pak Jokowi misalnya ditunjuk sebagai ketua satgas apa satgas apa pokoknya bagian troubleshooter itu dan nanti pada akhirnya Pak Luhut ini perannya bisa kembali seperti pada eranya Pak Jokowi yang pada waktu itu disebut sebagai RI satu setengah gitu ya bukan RI RI tiga karena dia disebut sebagai ada yang menyebutnya super minister ada yang menyebutnya perdana menteri nah kalau itu terulang lagi saya kira ya tidak mungkin terjadi rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati karena perlu kita catat dulu Pak Luhut itu kan juga terlambat masuk kabinet ya ini dia baru kemudian masuk kabinet menjadi KSP kemudian naik pangkat menjadi Menko Polhukam dan terakhir kemudian kekuasaannya itu menjadi gurita kemana-mana tangan kekuasaannya bisa merambah kemana-mana ketika dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menko Marinvest nah sekarang dia sudah menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan kemudian penasihat khususnya Pak Prabowo dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini kalau dalam bahasa Luhut ini mengerikan ini karena posisi ini dia bisa memanggil-manggil para menteri nah kalau dia bisa memanggilkan para menteri berarti dia juga super minister jadi prime minister gitu dan Pak Luhut ini dulu mengapa dia terlambat masuk kabinet juga antara lain karena ada penolakan dari Ibu Megawati jadi pertama pengaruhnya Pak Jokowi yang begitu besar di kabinet kedua ada hadirnya Pak Luhut di dalam kabinetnya Pak Prabowo saya kira ini akan makin mempersulit rekonsiliasi antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo tapi kita tunggu saja bagaimana prosesnya karena orang itu sekarang diam-diam masih berharap bahwa ini Pak Prabowo sedang menjalankan strategi gitu ya menjalankan strategi melakukan konsolidasi secara internal ketika dia kuat makanya dia akan perlahan-lahan akan melepaskan diri dari pengaruh Pak Jokowi karena kalau Pak Prabowo tidak segera melepaskan diri dari pengaruhnya Pak Jokowi ini memang berat bebannya satu sekarang ini persoalan ekonomik dan kemudian anggaran yang terbatas itu sudah sangat berat mengkonsolidasikan kementeriannya yang begitu bebannya itu sudah sangat berat ditambah lagi beban adanya Gibran Raka Buming yang bagi netizen itu ya bukan Gibran yang disebutnya sebagai Fufufafa karena itu di media sosial di X itu trending Gibran Pak Pres gagal kemudian tangkap Fufufafa Adili Jokowi dan sebagainya itu tagar-tagar semacam itu dalam beberapa hari ini masih terus menjadi trending topic jadi bayangkan kalau Pak terima kasih telah menonton